Hai halo teman-teman kali ini aku mau coba buat bubur kacang ijo ya Oh bukan bubur kacang ijo sih kacang ijo tapi nanti aku masak pakai kwasan jadi ini aku mau nyuci kacang ijo nya dulu ya ini aku kemarin beli seperempat terus aku bagi jadi dua nah jadinya kurang lebih segini kita cuci dulu sampai bersih ini sebenarnya boros tempat sih harusnya pakai tempat yang agak kecil cuman tadi enggak nemu nyari-nyari udah kurang lebih kayak gini aja udah bersih kita cuci nah lalu kita tiriskan sebelumnya tadi jangan lupa temen-temen jadi kita siapin dulu air panas air terus dimasak itu intinya sampai mendidih nanti baru setelah mendidih kita masukkan kacang ijo nya oke airnya udah mendidih terus nih ya udah mendidih ya sampai apa beguduk-beguduk kayak gitu nah kayak gitu terus kita masukin kacang ijo nya kita masukin semua kayak gitu dan jangan lupa ditutup ya temen-temen intinya harus ditutup ini kita rebus kurang lebih selama lima menit aja nggak usah lama-lama oke kita tunggu oke temen-temen jadi sama kita nunggu kacang ijo nya yang udah matang tadi yang masih kita diamin selama kurang lebih setengah jam aku mau parut kelapa dulu ini dia ini tadi udah aku bersih sebagian ya kulitnya nah temen-temen ini kelapanya udah aku parut udah selesai marutnya ini kelapa alami ya jadi kita pakai santan alami bukan pakai santan instan ya sebenernya rasanya nggak beda jauh sih tapi emang lebih enak kalau kita pakai bener-bener yang kelapa alami jadi diparut kayak gini terus nanti kita peras kita campur jadi satu sama kuah santannya oke nah ini setelah kita diamin kurang lebih setengah jam ya temen-temen nah kayak gini dia agak membesar dikit gitu oke setelah ini nanti kita masak kurang lebih 5-10 menit aja sekalian sama kuah santannya oke tunggu ya nah ini aku mau persiapan buat kuah santannya ya temen-temen ini jadi gula kelapa gula jowo kayak mau ngomong gula kelapanya aku beli seperempat terus aku bagi jadi dua nah ini yang setengahnya aku buat ini terus ini air putihnya kurang lebih 500 ml 700 800 mungkin sekitar segitu pokoknya sesuai selera kita aja ya terus ini aku siapin juga daun pandan ada dua lembar yang panjang sama satu lembarnya sedengah kecil ini nanti jadi kuahnya biar baunya harum dan nanti yang paling terakhir setelah dia mendidih dan ini gula jawanya ini sudah larut sama air nyampur hilang nanti baru yang terakhir kita masukin santanya jadi santan nanti untuk yang terakhir terakhir ya temen-temen Oke ikutin terus ya nih aku masukin juga jadi nanti tinggal biar dia mendidih Oh iya untuk gula masing-masing setiap orang beda-beda ya mau dia manis banget atau manis atau mungkin yang lagi diabet ya orang ngurangi gula gitu bisa menggunakan gula yang enggak usah terlalu banyak-banyak jadi dua gula sesuai selera aja oke ikutin ya aku matiin ya teman-teman apinya ini tadi kurang lebih 7-8 menit nah dia kayak gini hasilnya pecah kayak gitu ini berarti dia udah empuk oke dan otomatis kalau berhasil kayak gini dia ini kulitnya tuh lepas copot sendiri-sendiri kayak gitu Oke ini tanahnya kecang hijau nya udah empuk udah siap untuk dimasak kita tinggal bikin kuah santannya Oke aku jelasin tadi ya nih apinya udah aku nyalain jadi tinggal tunggu mendidih aja yang tadi daun panenya udah aku cuci bersih ya temen-temen Oke jadi tetap harus jaga kebersihan biar enggak jorok ini tinggal tunggu airnya mendidih lalu masukin kacang hijau yang tadi dan yang terakhir santan Oke jangan lupa untuk double check rasa misal kurang manis kita tinggal tambahkan gula aja sesuai selera kita thank you jadi ini santannya udah aku masukin juga tadi gulanya juga udah larut terus daun pandannya juga udah mulai layu ini airnya sudah mulai mendidih ya jadi ini sudah mendekati masak kita tunggu sampai dulu kutub-kutub gitu apa sih bahasanya pokoknya sampai airnya tuh bergelembung kayak gitu tetanya udah matang nggak usah lama-lama nanti kalau lama-lama santannya dia pecah hilang rasanya nah kayak gini temen nah ini sudah matang ya kita matikan kompornya apinya Oke tadi udah aku double check rasanya udah sesuai seperti manis yang aku inginkan selamat mencoba ini kolak kacang hijau sehat alami Oke untuk anak-anak untuk suami tercinta di rumah untuk saudara-saudara kita kalau lagi main silahkan dicoba jangan lupa ya kalau suka sama video ini buat subscribe komen dan jangan lupa Oke ini udah segera jadi ya temen-temen tadi aku coba tambahin roti tawar jadi biar isinya ada varianya enak manisnya aku suka banget karena aku pengen yang enggak terlalu manis jadi bener-bener sesuai seleraku terus kita bisa tambahkan juga susu kental manis supaya dia pastinya lebih sedap lagi nah susu kental manisnya kalian bisa pakai sesuai selera kalian ya ini aku coba kasih dikit tuh kacang hijau nya bener-bener pecah dan empuk banget aman buat nenek-nenek kakek-kakek ini yang mungkin giginya udah mulai copot-copot Insyaallah bisa makan karena bener-bener empuk dan kacang hijau nya super pecah selamat mencoba temen-temen kalian bisa nambahin variasi lain sesuai selera kalian ya ini aku cukup kasih roti tawar aja udah enak banget nih nih sumpah apalagi kalau masih anget-anget gitu itu lebih enak lagi manisnya manis gula jawa ya temen-temen enak selamat mencoba oke sekian dari saya kalau suka sama video ini jangan lupa subscribe like dan komen ya thank you teman-teman bye bye